Timnas Indonesia melalui aparel Mils resmi memperkenalkan jersey ketiga squad Garuda pada selasa 17 November 2020. Sebelum ke video jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya guys, karena akan ada update-an informasi tentang sepak bola lainnya. Oke jangan lupa di subscribe guys, thank you. Ya, Mils meluncurkan jersey ketiga Timnas Indonesia dengan dominasi khas warna hitam dan emas. Konsep yang diusung yaitu Lambang Negara Burung Garuda. Posisi Lambang Negara Burung Garuda ini berada di tengah jersey dan dikelilingi garis segi 5 yang membentuk benteng pertahanan. Kesan elegan muncul karena dipadukan dengan warna emas yang terdapat di Lambang Garuda Aparel pada nama dan nomor pemain. Warna jersey ini juga akan diterapkan pada bagian celana. Sementara Ketua Umum PSSI yaitu Mohamad Irewan antusias dalam peluncuran jersey ketiga Timnas Indonesia. Pasalnya guys, setelah 22 tahun kini Indonesia kembali memiliki jersey ketiga dengan warna hitam yang menurutnya melambangkan keabadian. Harapan tinggi diungkapkan sosok yang akrab di Sapa Iwan Bule ini agar nantinya Timnas mampu menorehkan tinta emas dalam dunia sepak bola Indonesia. Iwan Bule mengungkapkan, setelah 22 tahun atau sejak 1998, kami meluncurkan jersey ketiga yang berwarna hitam. Warna hitam itu abadi, bisa masuk kemana saja. Warna yang selalu dipakai dan selalu cocok dipadukan ke warna lain. Goresan warna tinta emas melambangkan Garuda, mudah-mudahan anak-anak menorehkan tinta emas sesuai harapan. Pungkasnya Ketua Umum PSSI, Iwan Bule. Selain itu guys, komentar beragam muncul dari netizen Tanah Air setelah melihat jersey ketiga Timnas Indonesia yang baru saja dirilis. Selain mendapat pujian terlontar, juga beragam kritik dari netizen yang menyinggung kompetisi sepak bola Tanah Air tak kunjung bergulir. Oke, mungkin segitu saja untuk informasi kali ini. Semoga saja ke depannya, Timnas kita bisa berkompetisi lebih baik lagi dan bisa memperbaiki ranking FIFA. Dan tentunya, Liga 1 Indonesia harus berjalan dengan baik. Jika ada penempat lain dari kalian, tulis di kolom komentar saja ya guys. Dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!